koncoh-koncoh, tahlilan tahlilaniku yang nguseleng ngempal laceng maus fatihah maus jikir, maus salawat istighfar, ganjarani fadilai, jiniatakan kangi almarhum-almarhumah hurut yang sepuluh, sing sambun seder, mantona tenbagi rawon tes mulih ngobrekan ini dah, tahlilan ngutiniku caro diharam ni, apa ni sing haram kempalit yang islam jenengi silaturohim masuk silaturohim haram, juga mungkin, mungkin laceng maju quran, gimbutan haram terus, bawa wasan-wasan tahlil kalimah tayyibah, misalnya pertama, hadis bukhari innallaha haram ala nar mankala, la ilaha illallah innallaha haram ala nar mankala, la ilaha illallah Allah haramkan masuk neraka bagi orang yang sudah membaca la ilaha illallah nah, itu juga jauh riwayat imam ahmad ibn hanbal bisanadin hasan ala innal iman fi kulubikum la yakhlaku kama yakhlaku sawbu ahadikum samantakkan dani iman yang hatimu iku suwe-suwe iso rusak kaya kelambisnya kaya kelambisnya mukkawik suwe-suwe iso rusak mangkani fajad didu imanakum sing sering ngenyari-nyari iman dan dhani ngwatakan iman sahabat tangkulat wakaifan ujad didu imanana kata sebut di caranya ngenyari-nyari iman nabi jauh akhtiru min tawli la ilaha illallah akeh akeh nolak memocow la ilaha illallah akeh moco la ilaha illallah terbiasa insyaallah ada harapan malekat izul ayat takut takut pun biasa ngucap la ilaha illallah insyaallah bisu'ar mati isa ngucap la ilaha illallah kena hadis dewa iman muslim mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sopawangnya akhir hayatnya ngucap la ilaha illallah muslim lebu suharko yang tahdilan wang islam kumpul silaturohim rasalah moco quran rasalah ngedah terus nababab moco la ilaha illallah ngedah ngedah insyaallah moco dikirliani pulau cipu' istunggal mawan subhanallah wabihamdi subhanallah il hadis niku riwayat bukhari kalimatani khofifatan alalisan takilatan filmizan habibatan ilarrahman dua kalimat ringan diucap apa ditimbang disenengi pengheran nombor niku subhanallah wabihamdi subhanallah il hadis yang dipermasalahkan lagi siapa moco ni ke pengbitu-bitu jadi wong NU ramesti kadang diwajabing telu kadang diwajabing limo kadang diwajabing itu NU gak pernah mewajibkan hitungan NU gak pernah mensunahkan hitungan sakar mu ping nem sakar mu ping bitu sakar mu ping walu sakar mu tinggal diwajabing sakar mu ping barang mubah cuma ada kaidah ganjil lue habih akeh lue habih kan gak denah sehingga NU gak bisa dipersalahkan deng bitu ping nem wong NU gak pernah membuat hukum sunnah atau wajib mu mu mubah biasanya pak modini wu lak jino ikiseng mati rojo akeh imam ini cepat pagi wajabing limo-limo selak ngaleh neng denga lak enten barca el klasikulah barca kali nah madrid selak lah bagian pal-palan imam ini wajabing telu-telu entang uyar neng neng sami neng hitungan gak ada masalah terus yang dimasalah nih malih nyapa kok diniaknya kangge wong mati lawa hudungannya dalilu sore sada kok ga ibu sing mati ibu ya oleh ganjaran riwayat bukhari muslim korban nabi niatnya takobbal min muhammadin wa alim muhammadin wa min ummadi muhammadin dan macem-macem diniaknya kangge wong mati lainnya masalah apa mana mas sing dimasalah masalah lah kok gak moco dewe dewe kok diwocok dalam majlis di dikir membentuk majlis dikir nekani majlis dikir galileh nge waw riwayat imam bukhari muslim kusti Allah ngucap tengin ngarepi malaikat malaikat ku kapeh seksenono kapeh wong sing tekwane majlis dikir kapeh tak naburau usahnya yang ini masalah apa ini yang salah kalau kau nak rawani masalah rawani ya salah haji tahun 2004 biasa kenapa kita ini misalnya mangso ke majlis di haram tenggalan kacang yang ten trak bagi panganan sodakon nah umumnya ngucapi kali ngetan sabi lillah mencari panganan di bungkus di plastik sabi lillah sabi lillah sabi lillah tapi pernah tapi pernah ada trak bagi panganan ngucapin betul sabi lillah sodakon mayyit sodakon mayyit sodakon mayyit dikirku yang makanya selamat tan sodakon niatnya kanggi bapak sing mati sedakon mayyit nengkini langsung jeneng sodakon mayyit kenapa jeneng selamat jenengnya selamat tan bedo jenengnya dalile podo tujuannya podo jeneng rapenting what mean of nim apa arti sebuah nama rapenting lajeng lakak rapojo kene kok piringan dilungnya alon-alon kono disawar-sawak ni ya mesti lungkono ilo kisi ini roti kurmo kacang garo apa buah apel atau kacang bungkus plastik sawatnya rapojo nah sembar gempol ini rawon soto sod ini jajan sawat-sawat ngurat marit mangan ini damel piring damel sendok nopo disawatnya nopo dilung ini alon-alon ini kira ini perintah keku kur'an atau sunnah kudung ini melakukan apa sesuai dengan situasi dan kondisi wanang-wenang mawon mangani minal mubahat termasuk barangmu mubah rawsah diatur-atur kudung kudung ini ini para orang yang menulio konten cerita konjok-konjok yang biasa coba-coba mampir masjid mampir masjid pintong 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 ini sempat maksud pacat itu harjo kok itu harjo mojo kerto nah temburi kok kiai diteramai ii temburi lari-lari sehingga menjaharan kondok kok tamu ini disuk kudar ya yang pas piringku wana sendok yang piring tamu aja diwayi sendok duduk yang belum bayaran sehingga ya ya duduk wak segane ngelangi mantun shalat tidak darma ke ustad dar apun sunati nama dirijitalu nama sendok penah nampun niris narkul tak nambil penah mawot nambil sendok nangan sunah nambil dirijitalu apa ini soto segone arang-arang duduk akeh nambil dirijitalu ramangan matlam mbak yowong rojok cerjas barang nenden ciriwayat nyeteng sahih muslim nabi jar ngarul dirijitalu yow panceng sing si jahri luk kurmo roti puluk dekem ya nge sendok ya nge penah ya dirijitalu ya jajal nabi dah rawon jadi si jahri si jahri si jahri rung duit patang puluk itu yowong enggak pernah ada orang yang mewajibkan kudu patang puluk ini penangkaper ratah lilan yowo rado rado tapi kurang pantas warisan doyan kirim rado yowo sendiri sering milih ongkau patang puluk entah hikmahnya apa kita enggak tahu tapi saliat itu sering milih ongkau patang puluk ayo nabi rapi pertama rondo umur birah umur birah patang buluk oleh wahyu pertama nabi umur birah patang buluk patang buluk dina zaman haji terus matina haji jeneng matina supaya ziarah matina genep sempurna jamaah bing birah patang buluk jumatan bensah minimal birah patang buluk ayo umur ansor maksimal birah kena apa patang buluk sering milih ongkau patang puluk tahap-tahap penciptaan janin iu patang buluk jereh adis bukhari patang buluk dina nutfah patang buluk dina alak patang buluk dina tiup nyawa nyapok patang buluk ya tak kone dewe kan dinati dina apa tahap-tahap nya 4040 nabi musa timbali pengeran ngadep neng tur sinai munajab tirang dina patang buluk dina patang buluk tepingin bebas sangking si bat munafek di kongkon jamaah ping patang buluk habis irwata budawu oke patang buluk apa salah milih hongko patang buluk sering milih hongko patang buluk sil poko e banter banter aja salah paham hongko rapi rapi ngentai diumur patang buluk tibaan maulid mereka mengharamkan apa sih peringatan maulid itu tiang-tiang kumpul mengenang lahirnya kanjeng nabi kumpul terus moco solawat lekseng di wajoniku tiba atau sim tuduror isine solawat sejarah lahirnya kanjeng nabi sifat dan akhlaknya kanjeng nabi siroh terus isine dongong isine ngotiniku moco solawat gak pasalah moco ceritani nabi gak pasalah moco riwayat akhlak nabi gak pasalah moco dongong gak pasalah lah kok disalah-salah ini salah ya penguram misuh misuh maulid ini loh acaranya kumpul moco solawat terus moco riwayat nabi dongong kadang-kadang enten ceramah ceramah yang diomong ini hal ikhwal tentang akhlak kanjeng nabi alasannya zaman nabi lo rawus semua ya mesti nabi seore masuk di wajah ceritani pikirannya biin zaman nabi rawus semua ceritani nabi lo wang seore di wajah ceritani gimana contoh nabi al-quran menulis membaca riwayatnya nabi-nabi dulu banyak quran menceritakan nabi musa quran menceritakan nabi adam quran menceritakan nabi ibrahim jadi menulis sejarahnya nabi itu boleh bahkan quran sing nyontoni ulama nulis sejarah nabi muhammad oleh ayo nulis sejarah nabi yang dirajati di bawah nabi muhammad itu boleh ditulis sejarah contoh quran banyak menceritakan nabi-nabi musa tambah tidak boleh ditulis sejarah lucu tidak ada masalah tidak selamat tutup tutup syukuran dan sebagainya hadirnya nabi itu nikmat rahmat yang paling yang paling besar laporan perintah kita leulih berharga seneng maksudnya syukur syukur kul bi fadlil lah wabir rahmat hi fa bidhal fa l!" huwa khairun mimma yijma'un kandana muhammad uang wangi bukya oleh rohman oleh padolai pengheran seneng suh suh syukuro jadi misalnya mantan solawatan enak mangan enak syukur kumpan jennyukuri lahirnya kan jeng satako jilwes gak masalah tahlilan beres katang bulutino beres maulid beres istighasai istighasai kur'an cewi lu nyerita ni idtastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati musaw musawwimin gimana dan ilingo naliko sambian arah perang terus tastaghisun tastaghisun ini fiil mudore fiil madine istighasai mundorei yastaghisu jama yastaghisun antum tastaghisun masjari istighasai 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 nikut disebut langsung oleh quraan makna ni njaluk tulung kantin jaluk sing temenana itu isti khosai raka ruku yon jalan jalan kerak kertas jandungu seri ini ku jeningi isti khosai nyaluk tulung kondisi ini rotok kepepet ya Allah kulah fatayat pun telung puteluh ya Allah telung puluh teluh merukul ya Allah nangis nyaluk sing penanganan ini ku jeningi isti khosai nyaluk tulung kalau sawat-sawatan kertas menyetih HP turung isti khosai ketika itu nabi perang koyok-koyoknya mau kalah jumlah tentaranya lebih sedikit dibanding tentara kafir terus nabi isti khosai ittastagithuna rabdakum ini ku naliku sambian kapeh bodoh isti khosai fastajabalakum banjur pengirang nijabai isti khosahmu apa ijabanya Allah ngirim ke selu pasukan malikat anni mumitukum bi'alfim minal malaikati musawwini jil istilah isti khosah niku quran dan sehingga maca istighfar niku hadisi muslim maca hasbunallah niku hadisi bukhari maca la hawla subhanallah wa bihamdih subhanallah rizim riwayat bukhari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar riwayat imam muslim terus maca asma'ul khusna quran tewe walillahil asma'ul khusna fadu'uhu biham ayyamma taja'u falahul asma'ul khusna kusti Allah ngilingke hei manusaw kusti Allah indwi asma'ul khusna lakdu ngosifu tan asma'ul khusna niku apa salahin lakuk maca la ilaha ilanta niku istighai saya nabi yu nabi yu yunus melepuneng bertengah iwa bareng maca la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadolimin akhiri isa mertu terok terok yunus raba haram nama badanah badan haram raditu billahi rabbah wa bih salam riwayat imam abu jawud munine sapa wongi mocorot itu pasti masuk pasti masuk suruh suruh wih gak ada masalah apa yang masalah permasalahnya satu kenapa bukan saya yang mendahului tradisi itu jadi lak konomi lak geng geng si andai kono sing duedisi ngan jani rapopo kini sing manus kono tapi orang iso kini manus kono wong tuwek kene cah cah ini aliran baru masuk indonesia kan sekitar tahun 90-an salafi di kampus-kampus ada usroh-usroh hati di kampus-kampus ada halakoh halakoh ikhwanul muslimin di kampus ada likok-likok ya itu akhir 80-an awal 90-an lah halusunan jama'i masuk jawa ke jaman ke jaman kalau bentuk lah ya lah datak sing tuwek sing ulama kan manut sing arek-arek ini raiso raiso ada penelitian dari Zenutin Fanani MA ibu antikah sabertilah MA dua-duanya dosen UMS UMS Universitas M Surakarta apa kira-kira Universitas M Surakarta bisa nama Pak Universitas Madura Surakarta ya orang mungkin orang beliau berdua luar biasa sekalipun tradisi hari-hari yang gak model NO sebagai dosen meneliti ingin meneliti tradisi tah tahlilan nah kesimpulan setelah meneliti tradisi tahlilan lalu beliau membuat kesimpulan kesimpulan pertama bahwa tradisi tahlilan itu gak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam nah yang dimendi sesu Arab jati mantan bengi tahlilan Arab akhtu kumah tahlilan Arab nekani ramadhan megangan tahlilan kesimpulan ini tahlilan gak bisa dipisahkan jadi kehidupan umat Islam kesimpulan kedua kumah tradisi tahlilan tradisi tahlilan itu merupakan sarana yang sangat efektif untuk ga'wah dan penyebaran Islam gunung kelotok ke diri mana sendang desenang deson deso pulosok pulosok kumah Islam korono ada tradisi namam manganan onok dikire kenduren onok dikire mateniku dari tradisi yang membudaya di tengah-tengah masyarakat itu akhirnya menyatulah antara budaya dan Islam menyatulah antara budaya dan iman akhirnya podom lebu podom lebu Islam jadi jasa tradisi tahlilan itu sangat besar dalam proses Islami Islamisasi Tengjawa kesimpulan keempat kesimpulan keempat tradisi tahlilan itu sudah muncul sejak dulu kalah jauh sebelum berdirinya NO maupun Muhammadiyah apa itu artinya NO kalau Muhammadiyah dibanding tahlilan jese tahlilan artinya kalah tuwe jadi misalnya NO berantas tahlilan raiso bayi lingi sore tidak 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 jauh jese aku jadi tahlilan Muhammadiyah yang tahlilan raiso kalah tuwe tidak mengerti kesimpulan mana menurut beliau di dalam tahlilan sudah lengkap dimensinya ada dimensi hablimin Allah dikiri tahlil dungwani ada dimensi hablimin nas apa kumpul silaturahim arisan tak tambahin ada dimensi hablimin albatan kita najan ramasuk rukuni tahlilan tapi lak ranek mangan kurang kurang dia langit loh lak wis ene acara lengkap unsur habbul min Allah nya ada unsur habbul min anas juga ada kok salah mana ini terus bener ini lewang jaranya qur'an duripat alaihim dhillah ayna ma suqifu illa illa bihablim min Allah wa hablim min anas jadi terus ter apa terundung hina tertimpah kehinaan kecuali hablim min Allah hablim min anas lak tahdil lani wajh ane ngununi dan termalih kesimpulannya raja lucu asira wal ikhtilaf irra'i an taqaliti tahlilan innama hadata bayan ru'asa wa akabir nah datul ulama nah datul ulama wa muhamadiyyah dia teliti itu lucu ternyata di tengah tengah masyarakat ada konflik tentang tahlilan konflik itu hanya terjadi antara elit enud dan muhamadiyyah yang mempermasalahkan hanya elit elit satu dua orang terus saya menduga muhamadiyyah itu meskipun elitnya pimpinannya kadang gak mempermasalahkan sing atini pas bening-bening nah kadang bermasalah itu ada toko NO ada toko muhamadiyyah dulu sama-sama satu kampus pas di kampus itu jadi panita uspek enik cah mahasiswa yu kalah si to'e kalah rebutan lorati antara cah PMII karo cah HMI barang wis podo tuwe si to' dati toko NO si to' dati toko muhamadiyyah lorati katning kampus si tegawa sampe wis tuwe akhirnya mempermasalahkan apa yang dilakukan orang lain kalangan bawah uman lakoni lakon ngomong nentang tahlilan rasa direkan wong lorati nuruti wong lorati ranek ranek nt ngerti tahlilan ranek masalah berkat wong sambun kolom ngerti lo paman isti osa wis tahlilan wis maulid wis khaul 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 itu hari ini misalnya pas sedoni ambil majid dikenang dan gak lali boleh orang ngiling ngiling sedoni wong mengenang boleh dalili sok 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 muslim sekali kalau gak salah halaman sekitar 371 itu menurut cerita rojok jawa nabi ini kula ileng dino wafatnya sidi khadijah ini nabi melihat dos la inkani adbah shada yaw ma wafati khadi khadi khadijah sungguh nabi itu melihat dos nepa idino sedoni sidi khadijah dimasah di terterne di pari ini tengkotongkotongkoh tengkocok konjoni sidi khadijah seng seurid khadijah seng tas seurid kepadam mereka nabi bercerita kata isya suatu hari saya bikin marah kanjeng nabi sambil mengucap nabi kealam takun fid dunya imra'atun siwaha nabi bolak balik yang diceritakan kok sidi khadijah bolak balik yang dilem-lem kok sidi khadijah jawabin nabi 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 malah menceritakan objektif jujur ayo orang perempuan pertama yang iman itu sidi khadijah khadijah orang perempuan yang pas saya juhu baru permane kajibril rukuh ngerkes yang gelam ngemuli ya sidi khadijah yang gelam nirempangan pas aku nenggu kirok ya sidi khadijah luar biasa setianya sidi khadijah dan yang luar biasa lagi luar biasa lagi dari sekian banyak istri yang memberi anak kepada saya sekian banyak istri yang memberi anak kepada saya sidi khadijah corot di terus nih sambian ini lu randuwe kan sing protes sidi aisyah bujuku sing nisombayi lo sidi khadijah sambian ini lu tapi aku gak ngomong nabi aku ngerti dewe ngotani wu kadang sidi aisyah mesuh nisuni dilampiaskan kepada sidi fati fatima yang umurnya memang gak jauh oh matur abamu garwanya abamu sing paling joss aku ibumu duduk yang paling joss ibuk sidi fatima ya sidi khadijah sing perawan aku bian ibumu dirapi serondok ronde tuwe caro diterus ni bahasa model meriki untung untung an ibuk mubayu rapi caro diterus nil tapi rau sakit terus macam 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 zaman untung untung an ibumu bayu nangis sidi fatima matur tengini rasul rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nyap sama nangis nikubu sidi isah jauh nyata nyata walah nguneng buk dijawab ekip emang kui pikir gitu aja kok repot terus pun dijawab hebat ibuku lah mungkin kita kone alasan ibuku ilo senacang rondo si payu joko tapi ujuti terus nih ibuku rondo payu joko mendah nyo pas pra pra rondo doilu payu joko pomoleh terus nih lanjut dengan buk isah sampe nilu perawan payu negarung si isah perawan nabi duduk sampe nilu perawan payu negarung duduk mendah nih orang rondo nabi aja di terus peristiwa nabi melewad dos mengenang wafatnya khadijah itu ada dalam sahay muslim muslim langwantan iku wong saiki ngarani haul kenapa ngarani haul wong setahun pisan pas harapis setahun itu haul wong jual ngarani mendai mendai napa napa ngeri mendai padai jadi dahlilin iku wong oleh orang menceritakan kebaikan yang madinu dalam atara haul menceritakan sejarah kebaikan orang itu namanya manakit lucunya wong di luar ini manakit tapi biografi arab biografi itu riwayat hidup seseorang manakit juga riwayat hidup seseorang biografi Ahmad Dahlan mau membaca biografi Bung Karno membaca mau biografi hamka mau baca tapi manakit siap di luar limo makanya kadang kita ngejak konjong di luar NU baca manakit baca apa mas baca biografinya para wali ngoleh ben konora gelem mau coba ini sama jalan apa ini manakit nyaseh sama jalan manakit ini manakit dalile pundi mau cari riwayat hidupnya orang yang sudah mati riwayat imam firmudi udhkuru mahasina mautakum wakufu an masawihim wangilek wismati cerita no api ojo mau cerita ini elek nah hal itu disamping tungak ini yang mati mengenang nengeri wafatnya yang mati niru-niru kanjik nabi mimelewet mimelewet berdo cerita sejarah yang mati tanjik diperintah udhkuru mahasina mautakum kangge santri kangge santri kangge warga NO menghauli ulamanya menghauli kiyainya itu penting sebagai bukti bahwa kita dengan kiyai kita gak mau putus dunia ma'ukhrop kita dengan kiyai kita tetap menjalin hubungan jasadiyah maupun roha rohaniyah kiyai sedok wiskai sehubungan jasad maka hubungan batiniyah roh bitah albiyah tetap berlan berlanjut salah satu bukti bahwa kita ada hubungan dengan guru meskipun bersejah nikuh itu gak akan dihauli apa bedanya pendidikan islam kalau pendidikan kafir pendidikan kafir itu hubungan murid dengan guru berakhir setelah mati berakhir ketika lulus selesai kontrak selesai ijazah diambil dadah gak ada hubungan apa-apa itu pendidikan kafir pendidikan islam boten tetap dipertemukan antara murid dengan guru antara mbah dengan cucu cucu dalam hadis dua ayat imam bukhari nabi jawuh innal arwah cunutun mujannadah fama ta'arofa minha ikhtalafa wama tamakaro minha ikhtalafa ruh-ruh nyawa-nyawa sakbirang-birang pulau pandangan besok tengk tino kiamat dikembalakan sing rumah ustaz podok podol air batin kelem kumpul sing tiba'i petok pi pi pisang jenangan ketemu ya bergantung saman menjalin hubungan lahir batin apa mikor lahir tak saman podok akik jahe podok niatnya ya podok visi misi hidupnya ya podok mong becanya korona kuat hajut korona kuat hajut gini rakmat tapi nawa itu ni po podok ketemu besok fa ma ta'arofa minha ikhtalafa wa ma ta'arofa minha ikhtalafa hauliku dalam rangka ni kelem sakar bura kelem ya sakar bura tapi korona wis enak dalili ya raknet dipinah-pinah ni wong enak dalili pun 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 til takar bura takar bura takar bura lalu